Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hola, sobat waleters yang paling ganteng dan cantik sedunia dan sekaligus pengusaha burung walet yang paling manja di dunia juga karena dimana tidak dibilang seperti itu mau basmi hamaticus saja di rbw suka nanya bagaimana caranya dan yang lucu lagi pakai di posting di grup-grup walet di salah satu media sosial dengan pertanyaan bos bagaimana cara membasmi hamaticus di rbw saya bos dari dulu sampai sekarang kalau orang basmi hamaticus baik itu di gedung walet baik itu di sawah baik itu di rumah ataupun dimana saja itu yang paling gampang memakai racun tikus atau perangkap tikus sobat waleters apa kabar semua dalam kesempatan kali ini kami akan membahas alasan kenapa suara panggil diopkan pada malam hari minimal jam 7.30 malam mengapa ya ini kami bahas karena bagi pemilik rumah burung walet pemula masih banyak yang belum tahu tentang hal ini dan masih ada juga yang op suara panggil pada sebelum maghrib ataupun setelah maghrib sebelum jam yang kami sebutkan tadi sobat waleters mari kita mengenal sifat burung walet yang baru adaptasi pada rumah burung walet yang masih baru ataupun rumah burung walet yang sudah produktif sebenarnya cara adaptasi burung walet itu sama saja seperti biasanya pada saat sore sekitar jam 5 ataupun setengah 6 burung walet yang baru beradaptasi tadi atau yang sudah lama pun masuk sebentar ke dalam gedung lalu menjelang maghrib sebelum azan tiba si burung walet ini akan keluar lagi sebentar untuk sedikit mengisi perutnya supaya cacing-cacing di dalam perut si mangkelet ini atau yang sering kami sebut atau yang kami sebut burung walet tidak ngamuk di malam hari nah begitu azan berkumandang barulah si koloni-koloni burung walet ini mulai pulang ke gedung masing-masing untuk istirahat sampai menjemput pagi besok sobat waleters di kasus seperti inilah sangat banyak dari sobat waleters pemula terjebak dengan kegalauan lalu banyaklah yang jadi tersangka disini seperti biasa ya yang ditersangkakan di dalam rbw-nya seperti ada yang menyalakan akses jalur ke ruang inap lalu menyalakan suhu ruangan lalu menyalakan suara tarik kurang pas dan sebagainya dan disini juga tak jarang kami temui di lapangan sebagian dari owner kami sebelum bertemu dengan kami mereka mematikan suara panggil karena melihat burung walet yang keluar pada waktu sore tadi sekitar jam setengah enam tadi mereka mengira burung walet tersebut kabur ke gedung lain padahal ini kemungkinan besar hanya pulang agak telat atau agak malam saja sobat waleters jadi disinilah pentingnya kita mematikan suara panggil pada malam hari karena burung walet yang masuk sore dan keluar lagi sebentar bukan berarti burung walet tersebut kabur ke gedung lain semoga sobat walet pemula yang baru merintis usaha ini bisa sedikit paham dan tidak lagi jadi sapi perah oleh oknum-oknum yang cuma main tebak-tebak buah manggis sampai ketemu di kesempatan berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati